Oke guys, kembali lagi sama gue Artego Firmanza Pada video kali ini kita akan menginstall custom rom Corvus Android 10 Untuk Redmi Note 5 atau Yred Nah disini custom romnya itu formatnya .jar Jadi kita rename dulu menjadi .zip Kalian apa saja .jar nya Kalian pilih ok Nah oke ini biar ke detect pas pada saat kalian di mode TWRP Nah oke selanjutnya adalah kita langsung masuk saja ke mode TWRP Karena disini gue pake custom rom Nusantara Jadi ada shortcut nya Kalian tekan aja tombol power Setelah itu kita masuk ke advance dan kita langsung pilih recovery Disini gue pake TWRP yang bernama PBRP alias Pit Black Recovery Project Oke kita tungguin prosesnya Nah oke seperti biasa Kalau udah masuk ke TWRP kita langsung pilih menu web Kita ke advance dan kalian checklist semuanya kecuali internal Kita pilih swipe to web Kita tungguin prosesnya Nah oke jika sudah selesai atau complete kita back Dan kita langsung cari folder rom Corvus yang Android 10 nya Disini gue naruhnya di Corvus A10 Kita langsung install aja custom rom Corvus nya Dan kita langsung pilih swipe to flash Oke kita tungguin prosesnya Oh iya untuk rom Corvus ini gue pilihnya yang Vanilla Jadi kalian harus install GApps lagi Tapi ada dua varian Yang Vanilla sama yang udah build GApps Tapi kalau kalian ingin cari yang size nya kecil ya kalian pilih yang Vanilla Kalau kalian ingin cari yang size nya lumayan besar tapi gak mau ribet ya kalian install aja yang include GApps Nah oke sepertinya ini udah selesai kita lihat dulu Nah oke itu udah ada bacaan suksesful kita back aja Dan kita langsung install aja nick GApps Kita langsung swipe to flash Kalian bebas sih pake GApps apapun GApps itu ada banyak macem-macemnya Ada kayak Pico Eh Pico itu mah Nama versinya Maksudnya ada kayak Open GApps Bit GApps Terus Micro Ya Micro GApps juga ada setahu gue Oke ini udah selesai Kita langsung back aja Dan kita langsung pilih Magix 20.4 Ya disini opsional sih Kalau kalian HP nya ingin di root Kalian install Magix Kalau kalian HP nya gak ingin di root Ya gak usah di install Tapi lebih gue rekomenin kalian install aja sih Magix nya Biar kalian juga bisa install Modul-modul yang ada di dalam Aplikasi Magix Seperti Busybox Pokoknya modul-modul yang lain deh Yang menurut gue itu tekomen buat kalian install juga Oke ini udah selesai Kita langsung pilih reboot system aja Kita tungguin prosesnya Oke ini kita udah masuk ke dalam home screen Dan kita langsung masuk saja ke setelan Dan kita ke about phone Ke Android version Nah disini untuk kernelnya sendiri Dia pakai extended Tapi karena kita ingin ganti kernel Yaudah lah Gak usah di Apa Gak usah di masalahin kernel ya Kita langsung aja masuk ke Magix Dan kita pilih reboot recovery Untuk masuk ke TWRP Oke kita tungguin prosesnya Nah oke ini kita udah masuk ke dalam mode TWRP Kita langsung pilih aja install Dan kita install panda yang versi 7.6 Kita langsung pilih swipe to flash Dan dia tuh installannya beda bro Dia kayak pakai aroma file manager gitu Kita pilih English Dan kita pilih next Kita pilih no aja Selanjutnya kita pilih no juga Nah disini Karena kita pakai stock ASP Kita pilih outcam Dan untuk spectrum Spectrum itu buat Apa sih Buat Kayak Baterai Gaming Proof-home Jadi kita checklist aja Selanjutnya kita install panda kernelnya Kalian pilih yang tadi Paling atas Kita tungguin prosesnya Nah oke jika udah bacaan down Kita pilih next aja Dan kita checklist reboot Your device now Kita pilih finish Oke kita balik lagi ke TWRP Nah disitu ada bacaan file Tapi gak apa-apa Itu cuma bacaan aja gitu Gak ngaruh juga Kita langsung pilih aja reboot system Nah oke kita udah masuk ke dalam Home screen Dan kita langsung aja Masuk ke dalam Setelan Atau pengaturan Kita masuk ke Abot Pond Kita masuk ke Android version Dan kalian bisa lihat Panda kernelnya udah terinstall ya Panda versi 7.6 Oke mungkin segitu aja Video kita kali ini Jika kalian suka dengan video ini Silahkan like Gak suka dislike aja Dan kita balik ke video selanjutnya Sub indo by broth3rmax